Pemirsa beralih ke berita lainnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Tabalong mematangkan kemampuan para atlet menjelang pelaksanaan pekan olahraga provinsi, PORPROP 2022 mendatang. Selain latihan rutin, para atlet juga diikut sertakan dalam berbagai kompetisi, salah satunya kompetisi bouldering di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Tabalong mengikut sertakan para atletnya dalam kompetisi bouldering di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlangsung dari 11 hingga 13 Juni 2021. Keikut sertakan atlet Panjat Tebing Tabalong dalam ajang ini juga untuk mematangkan kemampuan para atlet menjelang pelaksanaan pekan olahraga provinsi, PORPROP 2022 mendatang. 8 atlet Panjat Tebing Tabalong diturunkan untuk berlaga di 3 kategori, yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA. Ketua RNFTI Tabalong, Mohd Jainani mengatakan, keikut sertaan di kompetisi ini sebagai tolak ukur bagi pihaknya menilai kualitas kemampuan atlet yang sebagian besar merupakan atlet baru. Dalam rangka menghadapi event-event selanjutnya, terutama untuk PORPROP yang akan diselenggarakan tahun depan. Jadi di event ini, di fungsi ini, kita mengukur bagaimana kualitas atlet-atlet kita, apalagi sebagian besar atlet-atlet kita yang ada saat ini merupakan atlet-atlet baru yang belum pernah bertanding di PORPROP sebelumnya. Dalam kompetisi bouldering di HSU ini, atlet Panjat Tebing Tabalong berhasil meraih sejumlah prestasi, diantaranya juara 3 dan 5 untuk kategori boulder perorangan sekolah dasar putri, juara 2 dan 6 untuk kategori boulder perorangan SMP dan SMA putri, dan juara 3 dan 5 untuk kategori boulder perorangan SMP dan SMA putra. Rangga TV Tabalong melaporkan.